Jambore literasi pertama di Bungkulu, selasa pagi digelar di halaman dinas perpustakaan dan kearsipan Provinsi Bungkulu. Acara diisi berbagai kegiatan, mulai dari lomba melukis Suedas Pop Art Portrait atau WPAP. Kemudian ada lomba pidato bahasa Indonesia, lomba mewarnai, hingga talk show yang mengusung tema membaca itu sehat, penulis itu hebat, serta pelatihan kepedulisan Duta Baca Indonesia. Kegiatan yang dihadiri Pustakawan Ahli Utama Deni Kurniadi, serta Duta Baca Indonesia Heri Hendrayana Haris ini, dibuka Sekretaris Pemprov Bengkulu, Hamka Sabri. Hadir pula dalam kegiatan ini, Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Eduard dan GM RBTV, Pihan Pino, yang bertindak sebagai moderator talk show, serta para pelajar SLTA, Sederajat, dan penggiat UMKM. Dalam kegiatan jambore literasi ini, sekaligus digelar pengukuhan pustakawan daerah yang ada di kabupaten, kota di Provinsi Bengkulu. Sekprov Hamka Sabri berharap ke depannya perpustakaan dapat terus berjalan mengikuti era digitalisasi, seperti perpustakaan Provinsi Bengkulu yang saat ini telah memiliki elektronik perpus dengan 6.000 judul buku. ...perpustakaan nasional, dia melesanakan program didasari oleh amanat institusi, yaitu amanat undang-undang, termasuk ada pencerdasan di situ, ada peningkatan kesejahteraan masyarakat juga di situ, kita putih dengan komporum. Kemudian yang kedua, kita atas nama pemerintah Provinsi Bengkulu menyambut baik dan mengucapkan terima kasih kepada perpustakaan nasional yang programnya luar biasa, baik itu program fisik maupun program kegiatan yang diluncurkan di Provinsi Bengkulu. Barangkali dia sangat paham mengkondisi fiskal Bengkulu, tanpa ada bantuan, umuran dari kebijakan pemerintah pusat, kita sulit untuk mengakumudir kebutuhan kegiatan yang ada di Provinsi Bengkulu ini, termasuk di bidang perpustakaan. Ini kacamata ini dapat dilihat secara nasional oleh perpustakaan nasional. Lalu kemudian selanjutnya, kita berharap dengan teman-teman yang ada di perpustakaan kita, dia harus terus berjalan menyesuaikan, menyesuaikan dengan mengikuti eranya sekarang. Sekarang kan mulai era digitalisasi, jadi kalau dia tidak mengikuti dengan digitalisasi, maka perpustakaan nanti akan ditinggalkan orang. Sementara itu, apresiasi luar biasa pun disampaikan Pustakawan Ahli Utama Deni Korniadi yang menilai Provinsi Bengkulu memiliki program untuk meningkatkan minat pembaca. Provinsi Bengkulu, jadi ini luar biasa, jadi apresiasi untuk Provinsi Bengkulu. Dan program perpustakaan yang menjadi unggulan adalah transformasi perpustakaan berbasis inklusif sosial. Tidak hanya perpustakaan untuk tempat menjalin informasi, tapi perpustakaan sebagai tempat berkumpul masyarakat, tempat berkengetan masyarakat, termasuk masyarakat bisa berlantik ke... Dikatakan Merisas Dijantan selaku Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu, literasi bagian dari kesejahteraan. Dengan mempunyai literasi yang bagus, maka akan sehat jasmani dan rohani, dan akan lebih bagus jika dapat menulis, sehingga dapat mengaktualisasikan pemikiran. Ini akan kita lakukan setiap tahun untuk menjadikan penggerak dalam hal peningkatan literasi masyarakat di Bengkulu yang berpengaruh sekali terhadap keberhasilan masyarakat dalam ekspensinya, dalam eksistensinya, maksud kami, untuk kehidupannya. Karena literasi itu adalah untuk kejahteraan.